LRT atau Lintas Rail Terpadu di Ibu Kota terus disambut oleh antusias masyarakat luas. Selama uji masa coba, ini masyarakat dapat menggunakan moda yang satu ini tanpa biaya alias gratis. Moda transportasi publik terbaru hadir di Ibu Kota. Kali ini, LRT atau Lintas Rail Terpadu siap untuk melayani mobilitas masyarakat, khususnya yang beraktifitas di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Meski masih ada kekurangan yang harus dikaji kembali, namun kebahagiaan dan juga antusiasme masyarakat terus mengalir selama masa uji coba gratis ini. Di tiga hari pertama uji coba saja, sudah ada 40 ribu orang mendaftar di laman resmi LRT. Dari kuota tersedia, yang hanya 15 ribu orang saja. Untuk masyarakat yang ingin mendaftar bisa terus memantau lewat website kami, ataupun juga lewat kanal sosial media kami. Karena kami selalu update di sana untuk para masyarakat yang ingin mencoba naik LRT Jakarta. Untuk fasilitas-fasilitasnya tentunya fasilitas utama penunjang, itu seperti lift, untuk para penjana diasbilitas, maupun juga lansia. Ya, pokoknya untuk prioritas kita siapkan, ada juga elevator, kemudian juga toilet umum, lalu ada musola, ada juga nursery room, PSD, kemudian juga passenger information display. Itu semua sudah siap beroperasi dan juga siap untuk digunakan. Dengan hadirnya LRT Jakarta, diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Demi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, yang tentunya hanya akan menambah tingkat kemacetan dan polusi udara di ibu kota. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Ade Ahmad dan Muhammad Firman Syah, Ainews melaporkan.